Sampai jumpa di video selanjutnya Murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan ia dan mereka ini bertanya kepada Yesus Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa Dan kita mendengar jawaban Yesus yang membuat kita memahami arti dari puasa kita Yesus mengatakan dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Ini berarti puasa kita adalah puasa karena pertama kita ditinggalkan oleh Yesus Oleh mempelai tetapi puasa itu juga berarti yang kedua mengembalikan mempelai itu Mengapa? Karena berpuasa ada kaitannya dengan kita bertobat Orang yang bertobat berarti dia pernah mengalami dosa Dan pengalaman dosa itu adalah saat di mana dia ditinggalkan atau dia sendiri meninggalkan Yesus Jadi Yesus tidak ada dalam dirinya Tetapi dengan berpuasa ia mengembalikan Yesus ada lagi di dalam hatinya Puasa membuat kita sungguh-sungguh bisa bertobat Asalkan kita punya motivasi, punya keinginan, punya kerinduan Untuk mengembalikan sang mempelai hadir kembali di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!